adalah sejumlah hal yang termasuk dalam data pribadi kita. Mulai dari nama lengkap kita, lalu nomor handphone, alamat lengkap, emergency contact yang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan kerabat dari kita, lalu kartu keluarga dan KTP, baik nomornya maupun fotonya atau skannya. Nama ibu kandung ini biasa digunakan untuk keperluan perbankan, lalu foto selfie, karena bisa digunakan untuk otorisasi, apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP atau KK. Berikutnya adalah nomor rekening kita dan juga slip gaji. Nah, bayangkan jika salah satu atau beberapa data ini jatuh ke tangan orang lain yang memang berniat jahat. Mereka bisa mengajukan pinjaman online misalnya, dengan data kita. Uang diambil entah oleh siapa, tapi kita yang datanya masuk yang harus membayar cicilannya. Atau misalnya kita, data ini digunakan untuk dilibatkan dalam aksi terorisme atau jual beli narkoba misalnya. Amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi, data pribadi yang bocor ke pihak ketiga bahkan diperjual belikan adalah fakta. Apa dasarnya mengatakan bahwa kebocoran ini adalah fakta? Ini yang pertama, ini terjadi pekan lalu. Banyak pelanggaran data pribadi Google akan didenda 153 miliar rupiah. Alphabet Incorporated, perusahaan yang menaungi Google harus membayar denda 11 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 153 miliar rupiah. Ini merupakan akumulasi dari 227 kasus pelanggaran data. Lalu masih dari artikel yang sama, saya mengambil dari CNN Indonesia.com disebutkan bahwa Google juga dituntut untuk kasus Y-Spy, yaitu mengambil data Wi-Fi rumah yang tidak dienkripsi, berupa data-data pribadi si penghuni rumah. Caranya adalah dengan lewat mobil yang digunakan untuk proyek pemetaan Google Street View. Nah, kedua, terjadi pada pertengahan Juli lalu. Ada 70 pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima sagihan utang. Besarnya tidak tanggung-tanggung, mulai dari 1 juta sampai 23 juta rupiah. Padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Rupanya setelah ditelusuri, ini terjadi karena mereka latah mengikuti sebuah postingan di Facebook yang mengiming-imingi uang 100 ribu rupiah hanya dengan menyerahkan foto diri dan foto KTP. Ternyata foto itu disalahgunakan oleh seorang oknum untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya mereka yang ditagi untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, pinjaman online ini saat ini marak dengan istilah pinjol atau pinjaman online. Nah, ketiga juga faktanya adalah ada pegiat keamanan siber yang dengan mudah membongkar aplikasi pinjol atau pinjaman online yang ternyata tidak menjaga kerahasiaan data pribadi penggunanya. Sehingga pihak ketiga dengan mudah bisa melihat basis data pengguna aplikasi pinjaman online tersebut. Dan keempat tadi yang sudah disebutkan oleh Sumiang bahwa ada sebuah kelompok di Facebook namanya adalah Dream Market Official tapi kemudian sudah berganti nama menjadi jual-beli all game dan sekarang diduga sudah berganti nama lagi. Ini adanya di Facebook dengan anggota lebih dari 71 ribu orang isinya dari grup ini adalah kebanyakan jual-beli data. Nah, sejumlah pengamat keamanan siber sudah membenarkan bahwa grup ini ada dan sudah dilaporkan ke Facebook dan juga Polri untuk ditindak lanjuti. Kok bisa sih data pribadi kita bocor? Ini ada sejumlah penyebabnya. Yang sedang marak adalah akibat pengelola aplikasi pinjaman online yang ternyata tidak mengelola data dengan baik dan aman sehingga mudah diretas. Ini terjadi akibat menjamurnya aplikasi fintech atau financial technology. Meski sebetulnya pinjaman online ini hanyalah sebagian kecil dari financial technology dan pinjol atau pinjaman online bukan fintech. Fintech menjamur, pinjol menjamur, tapi ternyata pengelola menggunakan aplikasi template tidak membangun aplikasi sendiri. Sehingga kalau satu bisa diretas, maka yang lainnya tinggal menunggu waktu saja. Yang kedua penyebabnya adalah karena kecerobohan kita sendiri mengakses email, file, foto, dokumen yang tidak jelas secara sembarangan. Akibatnya data kita bisa ditambang di sana. Yang ketiga adalah dari penelitian Kaspersky yang menyebutkan bahwa penyebab lainnya ada di perusahaannya. Yaitu ada kecerobohan menyimpan data pribadi karyawan seperti misalnya ada keterangan pribadi, ada rincian pembayaran, gaji, bonus, tunjangan, dan lainnya juga termasuk kode otorisasi di tempat-tempat yang sulit dikendalikan seperti misalnya di cloud, di folder bersama, atau pada saat transfer file. Ini merupakan tempat-tempat atau saat-saat yang rawan data itu bisa diambil atau diretas. Nah penyebab lainnya ada juga oknum dalam perusahaan yang memang sengaja mengumpulkan data dan menjualnya seperti misalnya oknum di perbankan bahkan di tempat karaoke karena ada data kita di sana oknum pengiriman barang di perusahaan pengiriman barang e-commerce bahkan operator telpon termasuk hati-hati kupon-kupon bekas undian di mana terdapat data pribadi Anda itu juga bisa diperjual belikan. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita? Ombudsman Republik Indonesia sudah memperingatkan agar kita berhati-hati memberikan data pribadi kepada perusahaan yang mewajibkan mengisi data dengan super lengkap. Kita harus kritis untuk melihat seberapa perlu kita memberikan data tersebut. Jangan memberikan data berlebih yang ternyata tidak relevan dengan jasa yang diberikan. Ini kita harus hati-hati memberikan data pribadi. Nah ini juga berlaku untuk setiap aplikasi yang kita unduh di ponsel. Kritislah dengan permintaan akses ponsel kita. Misalnya aplikasi musik tapi ingin dapat akses untuk ke kontak, bahkan ke file foto, file video kita, itu kan tidak ada hubungannya. Nah jika memang aplikasi tersebut meminta akses terlalu banyak, tinggalkan saja, jangan diunduh. Berikutnya kita harus bersih-bersih digital secara reguler. Menghapus item-item yang sudah tidak digunakan lagi dari inbox email, juga file-file yang usang harus kita hapus dari perangkat keras kita. Dan kita juga harus melakukan pemeriksaan dan pengaturan keamanan email dan juga akun-akun medsos kita, Facebook, Twitter, Instagram, semua. Secara reguler, kita gunakan password yang rumit dan ganti secara berkala. Jangan sembarangan login ke situs-situs yang tidak jelas, seperti misalnya situs kencan online, dengan menggunakan alamat email yang terhubung dengan layanan perbankan. Ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah, sebisa mungkin, jangan unggah scan atau foto online. Foto selfie kita sekali lagi bisa digunakan untuk memberikan otorisasi, apalagi foto selfie sambil memegang identitas lain seperti KTP. Demikian juga dengan kartu identitas, KTP, KK, dokumen penagihan, termasuk tiket perjalanan, jangan pernah diunggah ke online. Keren sih mengunggah tiket perjalanan ke sosial media, apalagi tiket ke luar negeri. Tapi hati-hati, ini juga berarti mengumumkan kepada media, Anda tidak berada di rumah, dan bisa menjadi undangan bagi pihak yang berniat jahat untuk datang ke rumah Anda saat Anda tidak ada di rumah. Yang kedua, yang berikutnya adalah, perusahaan perlu menumbuhkan budaya peduli bisnis dan keamanan. Perlu ada edukasi bagaimana peran karyawan, dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan data perusahaan. Sehingga sumber kebocoran, jika memang berasal dari perusahaan, itu sudah ditutup sumbernya. Berikutnya adalah negara harus hadir. Setidaknya ada 30 loh undang-undang yang menyinggung data pribadi. Pastinya tentu saja undang-undang perbankan. Ada juga undang-undang ITE. Ada undang-undang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Undang-undang telekomunikasi, keterbukaan informasi publik, dan sebagainya. Total ada sekitar 30. Kominfo juga tengah memperakarsai untuk dibuatnya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah sekarang tinggal bagaimana implementasi dari puluhan undang-undang yang sudah ada ini. Adakah aturan turunannya yang bisa menjadi petunjuk teknis atau juknis dan juga juklak aparat di lapangan? Ada enggak? Yang kedua, apakah aturan-aturan ini update dengan perkembangan teknologi saat ini? Lalu bagaimana dengan pinjaman online? Jika kita betul-betul membutuhkan, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, jika memang ingin menggunakan jasa pinjaman online, pastikan bahwa pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. Karena tidak semua aplikasi pinjaman online terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK. Jika Anda menemukan ada pinjaman online ilegal, Anda harus proaktif dan melaporkannya ke pihak keamanan dan juga OJK. Berikutnya harus teliti dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam aplikasi. Biasanya memang lazim ditemui bahwa syarat dan ketentuan ini ditulis dengan font yang kecil dan kontennya banyak sekali. Sangat dalam satu lembar itu banyak sekali yang harus dibaca. Tapi, demi keamanan dan perlindungan diri, kita harus teliti membacanya. Tidak sedikit aplikasi yang bahkan mengiming-imingi bonus atau tambahan limit jika pengguna memberi akses ke berbagai data dan berbagai aplikasi yang ada di ponsel. Tujuannya apalagi kalau bukan menambang data pribadi kita dan yang ada di kontak kita. Berikutnya adalah waspada dengan permintaan akses data di ponsel. Karena tidak hanya untuk permintaan data, kita juga harus waspada untuk izin publikasi data. Penyerahan data ke pihak ketiga bisa jadi legal karena kita sudah memberikan izin untuk mempublikasikan data pribadi kita. Hati-hati. Dan pemirsa percayalah, tidak ada artinya berhati-hati, kritis, cermat, dan teliti di awal dibandingkan dengan menyesal kemudian karena data pribadi kita disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Sumi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anirami untuk pemaparannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!